Assalamualaikum wr. wb Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 5 Subtema 1 di tema 4 Nah, sebelum kita belajar Jangan lupa berdoa dulu ya Agar pelajarannya bisa dipahami dengan baik Nah, pada pembelajaran kali ini Ada sebuah gambar lagi yang akan kita amati terlebih dahulu Nah, nana ibu semua tahu ya Ini adalah gambar Lani sedang menyiram tanaman Betul sekali di halaman rumahnya Jadi, minggu pagi Lani menyiram bunga Lani menyiram bunga sambil bernyanyi Lagu yang dinyanyikannya adalah Lihat Kebunku Nah, nana ibu tahu ya semuanya lagu Lihat Kebunku Nah, lagu yang dinyanyikan Lani ini bertangga nada mayor Masih ingat perbedaan tangga nada mayor dan minor? Tentu ingat ya Jadi, lagu Lihat Kebunku termasuk ke tangga nada mayor Karena lagu ini merupakan lagu yang bersemangat Oleh karena itu, Lani menyanyikannya dengan penuh semangat juga Nah, kemarin juga nana ibu sudah mencari judul-judul lagu yang bertangga nada mayor Jadi, ibu yakin sudah paham sekali apa contoh-contoh lagu yang bertangga nada mayor Jadi, lagu yang bertangga nada mayor ini banyak ditemukan pada lagu-lagu anak Sedangkan yang bertangga nada minor itu kebanyakan pada lagu-lagu anak-anak muda Atau lagu-lagu pop yang banyak hits pada zaman sekarang ya Seperti yang anak-anak ibu ketahui Lagu yang bertangga nada minor itu merupakan lagu yang lebih kekesedihan atau tidak bersemangat Kemarin sudah kita lihat contohnya yaitu lagu Syukur, lagu Gugur Bunga, dan lagu Tuhan Kemudian, selain lagu yang sudah ibu sebutkan tadi Contoh lagu bertangga nada mayor yang lainnya adalah lagu Bintang Kecil Nah, ibu semua pasti tahu nih lagu Bintang Kecil seperti apa Karena ini adalah lagu kita sejak zaman kecil-kecil dulu Atau ibu kecil juga ibu sudah tahu ini lagunya lagu Bintang Kecil Nah, selain yang sudah kita sebutkan tadi Contoh lagu bertangga nada mayor yang lain itu ada banyak sekali Ada lagu Balonku, ada Halo-Halo Bandung, Paman Datang, Kepala Pundak Lutut Kaki, Berkibarlah Benderaku Dari Sabang sampai Moroke, kemudian Bangun Pemuda Pemudi, dan ada lagu Gunung Gundul Pacul Sedangkan untuk lagu bertangga nada minor itu ada lagu Syukur seperti yang ada di buku tema anak-anak ibu Kemudian Menghendingkan Cipta, kemudian lagu Ambilkan Bulan Indonesia Pusaka, Himneguru, Bagimu Negeri, Bintang Kejora Itu adalah contoh-contoh lagu bertangga nada minor atau yang kurang bersemangat atau lebih kekesedihan Nah, apa anak-anak ibu disini ada yang hobi menyanyi seperti Lani? Bersyukurlah jika kamu memiliki hobi menyanyi Mengapa harus bersyukur, bu? Karena sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of Gutenberg di Sweden Menyatakan bahwa bernyanyi ini sangat bagus untuk paru-paru dan kesehatan jantung Wah, ternyata bernyanyi ada manfaatnya ya Kamu tentu tahu betapa pentingnya jantung bagi peredaran darah pada tubuh manusia Jantung adalah salah satu organ penting dalam peredaran darah pada tubuh manusia Seperti yang sudah kita pelajari, jantung ini berfungsi memompah darah ke seluruh tubuh Selain jantung, ada juga organ penting lain dalam peredaran darah manusia yaitu paru-paru Paru-paru ini berfungsi menyuplai oksigen yang akan dibawa darah ke seluruh tubuh Nah, jadi dengan bernyanyi tadi, secara langsung kamu telah melakukan upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuh Khususnya jantung dan paru-paru Kesehatan organ peredaran darah sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita Jika organ peredaran darah terganggu, maka tubuh kita menjadi tidak sehat Padahal kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi kita atau kesehatan itu mahal Nah, sekarang mari kita lihat lebih rinci lagi tentang manfaat kesehatan bagi manusia Jadi, manfaat kesehatan bagi manusia ini ada dua Yang pertama yaitu manfaat kesehatan secara langsung Dan yang kedua, manfaat kesehatan secara tidak langsung Ada berbagai manfaat kesehatan yang kita peroleh secara langsung Di antaranya, kita dapat melakukan kesehatan sehari-hari dengan semangat tanpa gangguan jika kita sehat Kita patut bersyukur karena telah diberikan nikmat dan hikmah kesehatan yang sangat berharga Apa saja manfaat kesehatan secara langsung? Yang pertama adalah mengurangi pengeluaran Pengeluaran di sini, maksudnya adalah berupa uang Bayangkan, jika kamu sedang sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit dan membeli obat Kemudian, menambah pemasukan Tetap ya, ini artinya pemasukan dalam bentuk uang Jika tubuh dalam keadaan sehat alami, tentu kita dapat bekerja secara baik dan segar bugar seperti biasa Hal ini tentu akan menambah pemasukan dibanding kita sedang sakit Jika kita sakit, tentu kita tidak akan bisa bekerja Sehingga yang ada hanya uang keluar untuk beli obat ya, tidak ada uang masuk Nomor tiga, menghemat waktu Mengapa salah satu manfaat kesehatan adalah menghemat waktu? Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan dan tugas yang akan tertunda jika kita sedang sakit Nah, ibu pernah ya sakit dan tidak sekolah Kemudian, kebetulan saat itu sedang ulangan, nah pasti ya, ulangannya menjadi tertunda Bayangkan, berapa banyak tugas yang akan tertunda jika kita sakit Dan berapa banyak tugas yang akan kita kerjakan jika kita dalam keadaan yang sehat Kemudian lagi, ada manfaat kesehatan secara tidak langsung Manfaat kesehatan secara tidak langsung ini tidak kalah penting dengan manfaat kesehatan secara langsung Manfaat kesehatan secara tidak langsung diantaranya adalah menjernihkan setiap pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif Selain itu, beberapa manfaat yang akan kita peroleh secara tidak langsung dalam kondisi sehat adalah Yang pertama, peluang untuk sukses Sukses hanya dapat kita peroleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita Kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan sehat Kemudian, tabungan masa depan Dengan sehat, maka kita akan menabung untuk masa depan kita Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari Kemudian, yang terakhir adalah kesempatan untuk berbagi Kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup Oleh karena itu, kita akan diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama untuk mendapatkan pahala Ternyata banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapat jika kita sehat, tentu saja Nah, bagaimana supaya hidup tubuh kita sehat? Upaya yang bisa kita lakukan dalam menjaga organ peredaran darah adalah berolahraga Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jantung, kita perlu meluangkan waktu 30 menit setiap hari berolahraga Kegiatan fisik yang dilakukan secara terus menerus akan membuat aliran darah dalam tubuh kita menjadi lancar Olahraga juga akan membuat kita terhindar dari kegemukan dan stres Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jantung, kita perlu mengikuti kegiatan olahraga bela diri pencak silat di sekolah seperti yang diikuti Benny kemarin Dengan mengikuti pencak silat, aliran darah kamu akan lancar Kemarin kita juga sudah belajar tentang pencak silat Nah, pencak silat juga bisa menjaga kebugaran dan kesehatan jantung kita Dengan pencak silat, aliran darah kita akan menjadi lancar Nah, sebagai manusia biasa, kita tentu tidak bisa bugar setiap saat Kita pernah mengalami lela atau capek Hal ini dikarenakan karena banyaknya pekerjaan, kurang makan makanan bergizi dan kurang berolahraga Sebagai manusia, kita perlu menyendorkan pikiran dengan mencari hiburan sejenak Nah, salah satu contoh hiburan yang bisa kita lakukan itu adalah berpantun Kemarin juga kita sudah belajar tentang pantun Pantun itu ada tiga, kemarin ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda dan ada pantun tua Di sini juga ada bagian dari pantun-pantun tersebut Yaitu salah satu diantaranya ada namanya pantun jenaka Kita lihat ya contohnya Buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring Nah, itu adalah salah satu contoh pantun jenaka Atau pantun yang lucu yang bisa membuat orang tertawa ketika membacanya Bayangkan saja gigi nenek loncat di piring Nah, itu kan hal yang membuat kita tertawa Contoh lainnya, buah pisang, buah tomat Disimpan di dalam lumbung padi Pantas tercium, bau menyengat Rupanya kau belum mandi Nah, siapa yang belum mandi? Coba angkat tangan Yuk yang belum mandi, segera mandi Baunya sampai ke sini katanya Contoh ketiga ya Kapal belayar di laut Jawa Nah, koda mengacungkan jempol Adik menangis, selalu tertawa Melihat kakak masih mengompol Nah, ada juga yang masih mengompol sekarang? Tentu tidak ya, sudah kelas 5 Nah, jadi anak-anak Pantun yang kita baca tadi itu merupakan pantun jenaka Sekarang kita lihat dulu Ibu rasa tadi setelah mendengar pantun itu Anak-anak ibu bisa menyimpulkan pengertiannya ya Jadi pantun jenaka ini adalah pantun Yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar Terkadang dijadikan media untuk saling menyintir Dalam suasana yang penuh keagraban Sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung Dengan pantun jenaka diharapkan Suasana akan menjadi semakin real Nah, anak-anak Sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini Besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita Di pembelajaran selanjutnya pada subtema 1 ini Sekian dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!